Dinas Pekerjaan Umum rencananya akan membuat sumur bor di desa-desa yang mengalami krisis air di wilayah Kabupaten Buleleng. Tetapi untuk sementara, desa yang mengalami krisis air tersebut akan disuplai truk tanki air dari PDIM Buleleng. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng telah memetakan sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan di tahun ini. Ada enam wilayah di seluruh Kabupaten Buleleng yang diperkirakan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Namun untuk wilayah desa Pangkung Paruk, Dinas PU Buleleng telah menemukan dua sumber titik air yang nantinya akan digabungkan menjadi satu sehingga debit air menjadi lebih besar untuk disalurkan ke warga. Namun untuk pipanisasinya ternyata masih menunggu anggaran yang sebesar 3,5 miliar tahun 2017. Anggaran untuk mengatasi kekeringan desa-desa yang ada di Buleleng ini nantinya akan menelan biaya sebesar 30 miliar yang dibebankan pada APBD. Kepala Dinas PU Suparta Wijaya menambahkan untuk jangka pendek nantinya pasokan air dengan tangki yang bekerja sama dengan PDAM Buleleng bersama BPBD Buleleng. Nanti kita sudah pertatan itu ya dan sudah mendapat persetujuan oleh Pak Bupati, Pak Bupati Komit untuk menangani krisis air bersih di Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran 2017. Kebutuhan biayanya itu nanti ditambah lagi, dua desa lagi menjadi sekitar 30-an ya, 30 miliar. Penanganan krisis air bersih yang berada di kawasan kering yang tidak memiliki sumber air akan dibangun sumur bor. Sehingga penanganan krisis air bersih di Buleleng tuntas dan tidak ada lagi desa yang mengalami krisis air bersih. Seperti yang diberitakan sebelumnya, desa Pakung Paruk di Kabupaten Buleleng warganya harus antri air bersih yang hanya mengalir selama 2 jam untuk memasak. Krisis air bersih ini juga sudah dialami warga dusun Kembang Sari sejak puluhan tahun silam. Krisis air bersih ini juga sudah dialami warga dusun Kembang Sari sejak puluhan tahun silam. Ini dikarenakan dua dusun di desa Pakung Paruk tidak memiliki sumber air yang tetap. Putuhijana melaporkan untuk NET. Terima kasih.